selamat menikmati dan ini paket bukan punya aku jadi aku cuma pesenin aja ini paket pesenan si teteh atau mamanya samson jadi ini tuh sofa bed gitu ya ini ukuran 90x200x15 jadi tuh panjangnya itu atau ya panjangnya itu 200 terus lebarnya itu 90 dan ketinggian dari si sofa bed ini 15 cm dan ini motifnya sama seperti kasur aku karena si teteh juga kan punya anak kecil dia gak mau yang warna-warna cerah sebenernya bagusan yang cerah sih ya cuma takut terlihat kotor karena punya anak kecil jadi dia menyamakan motifnya seperti kasur aku kalian bisa liatkan jadi ini polkadot gitu tapi hitam ya jadi biar si sofanya tuh gak kelihatan kotor kayak gitu yang namanya punya anak kecil dan ini tuh beneran bagus banget ini sesuai banget sama pesenan kita ini busahnya ini busah dari Inoak dan ini tuh apa ya dia tuh gak ngembal gitu pokoknya bagus banget sesuai Inoak gitu busah-busahnya kalian yang udah punya Inoak pasti tau ya dan ini garansinya ini sekitar 15 tahun dan harganya ini relatif murah banget aku udah nanyain tokoh-tokoh lain dan ini tuh yang paling murah tapi ini reviewnya juga banyak yang bagus ya dan ini bintangnya kebanyakan itu 5 ini tuh sekitar harga 800 sekian sama ongkir itu 935 ribu kalau gak salah kurang lebih seperti itu gak sampai 1 juta dan ini bagus banget kalian bisa liat jadi ini niatnya si teteh mau taro di ruang tengah jadi untuk anak yang keduanya gitu untuk tiduran ya karena si teteh kan punya anak 3 jadi tuh kamarnya kurang 1 nah anak yang keduanya itu cowok mungkin dia akan tidur di ruang tengah atau ruang TV nah ini dia ini bagus banget kalian bisa liat dan ini busahnya super-super nyaman enak dan yang namanya baru namanya kasur Inoak pasti agak-agak rada keras gitu tapi tuh dia pengembalannya itu gak yang mendem gitu ya dia tuh akan balik lagi ke semula dan dia tuh gak melempes gitu untuk tingkat kenyamannya ini enak banget posisi untuk tidurnya ini tuh nyaman super-super nyaman dan aku suka banget dan ini tuh aku recommended banget buat kalian kalau yang mau nyari sofa bed atau kasur Inoak ini tuh kalian cek aja linknya ada di description box aku disitu tuh ini kayaknya langsung dari pabriknya gitu ya karena ini tuh daerah Tanggerang biasanya yang aku tau tuh dari pabriknya gitu emang di Tanggerang ya dan untuk tipe busanya ini dari Eon LG D23 ini bukan dari Yukata kalau ini tuh di atasnya dari busa Yukata ya jadi ini lebih bagus dan ini beneran aku puas banget untuk pembelian disini iiii seneng minyak kacur baru buat May ini iiii iiii eh eh iiii seneng ya seneng kita panjang di dalem yuk kasurnya baru ya nah kalian bisa lihat jadi tuh ini tingginya 15 cm sebenernya kita emang pada pakai kasur itu dari Inoak ya yang aku punya itu sekitaran 25 cm jadi lebih tinggi cuma ini untuk di rumah untuk anak kecil aja ini udah cukup ya 15 cm dan itu lihat dede samson excited banget punya kasur baru dia tuh seneng banget main-main disitu dan untuk warnanya juga aku emang ambil sengaja warna yang hitam gini karena yang punya anak kecil gini udah pasti kotor ya kalau untuk pemilihan warna sih emang lebih bagus yang cerah-cerah cuma kalau yang cerah itu pasti cepet banget yang namanya bladus dan alhamdulillah kasur aku sampai sekarang itu gak pernah bladus warnanya sama terus jadi si tete memutuskan warnanya sama dengan aku nah jadi kalian pokoknya yuk yang mau cari sopa Inoak atau sopa bed ini tuh aku recommended banget harganya yang lumayan terjangkau banget terus kualitas busanya itu bagus banget kalian bisa lihat kalian cek aja linknya ada di description box disitu ada tertulis kasur Inoak atau sopa bed Inoak oke dan sekarang ini aku mau ngerakit menjadi sopanya nah seperti ini tinggal dibalik gitu ada lukukan-lukukannya gampang banget dan ini sekarang ini aku taruh-taruh untuk si bantal-bantalnya dan ini super-super manis banget dan minimalis gitu ya untuk si warnanya nah itu dedek samson gak sabaran pengen duduk di sopa barunya kumis banget kalau ngeliat dedek samson kelakuannya nah ini dia dedek samson pintar banget kalau untuk turun itu dia pasti kaki dulu ya jadi gak langsung jatuh alhamdulillah dia pintar untuk turun dari kasur ataupun dari sopa seneng banget bukuannya hei hei seneng banget sih kamu sampe ngepas sih dia pakai baju mau warna ininya sekarang kita saatnya pulang dan ini aku nemuin anak aku anak bul ini pinter banget Neko Neko itu jadi kalau tidur itu selalu terlentang kayak manusia gitu ya kalian bisa lihat ini dan ini tadi itu diselimutin gitu sama anak aku kalau untuk Riu itu jarang tidur ya dia tuh seralu berpetualang main-main terus jadi tuh Neko ini sering tidur kalau dia hobinya hobi tidur dan makan tapi sekalinya main keluar dia ini bablas gak pernah pulang makannya dia tuh jarang kita keluarin dan ini tepat sore harinya jadi aku sama mbak E dan temen aku aku mau kulineran setelah udah lama banget hampir 20 hari aku gak pernah keluar rumah dan ini aku kangen banget pengen banget makan seblak empok sehat atau empok elak tepatnya ini ada di pilar deket sekarang ini tuh ada di dalam lotemat gitu nah kalian ini bisa lihat ini parkirannya dari lotemat nah itu lotematnya kayaknya aku bakalan belanja bulanan nanti disini kayaknya pengen disini gitu jadi pengen cari suasana baru aja karena lebih deket ya nah ini kita lagi mau makan seblak ini tempatnya ada di pilar aku buru-buru berangkatnya dan ini mendung banget ya cuacanya jadi sebelah pesah ini tepatnya ada di jalan utama jalan pantul atau jalan raya ini daerah pilar sekarang dan ini sepibat ya karena covid sih ya biasanya ini rame banget jadi ini daftar menunya ini tuh ada sebelah keranjau tahui krep cikwa bogor sebelah sayap glossor tofu sutra pokoknya ini banyak banget kalian bisa lihat dan itu yang kuning-kuning bunder itu itu adalah harga-harganya biasanya ya itu ada yang 20 ada yang 28 aku nih kebetulan pesen yang harga di 28 ribu jadi aku penasaran banget pengen pake tofu gitu tapi sayang ceker-cekernya dan ayam-ayaman gitu tulang-tulangnya ini udah habis ya padahal kalian bisa lihat itu sepi banget dan kebanyakan itu mereka pesennya lewat gofood ya karena memang sebelah sehat atau poela ini udah terkenal banget enaknya di pilar selain sebelah juga ini sebelah sehat juga menyajikan menu yang lain seperti ayam goreng ayam penyet ayam perayaman deh pokoknya segala jenis ayam terus ada basok merco nasi goreng dan ini daftar menu minumannya dan disini aku mesen es teh manis dan aku juga mesenin ayam goreng buat si empus ini aku tadi ngeliat dia ini tuh lucu banget jadi kita makan bareng aja sama empus ini gak tau ini empus siapa sepi tapi ini udah habis semua jadi kebanyakan pesen untuk makan di rumah ya atau di bus mencengkel ranjau terus sama sejenis sayap ayam-ayam dan semua dumpling ayam terus batagor gak suka cikua gak suka cikua cikua yang boleh tiga cikua yang enak cikua terus nah apa ya nah itu tuh aku lagi nyoba pesen kita nih dateng sekitaran jam setengah empat dan kalian asal tau aja dateng pesanan itu jam berapa itu jam lima jadi kita nunggu sampai jam setengah padahal keadaan sepi ya karena memang bener orderan mereka itu banyak banget jadi kita harus nunggu sama yang sebelum-sebelum memang udah pesen duluan lewat via gofood gitu ya ini pesenannya udah dateng ini pesenannya Mbak EI dan ini pesenannya aku jadi mereka itu ini ada level-levelan dan aku makan level yang lumayan cukup pedas yaitu level 4 dulu sih yang jamannya lagi baru buka itu level yang paling pedas itu level 5 ya dan aku dulu pernah makan level 5 itu tuh waktu pas dimakan itu tuh gak pedas menurut aku tapi setelahnya itu perut aku lumayan cukup panas ya dan ini sekarang aku mau makan level 4 aja karena aku tau rasa perut panas tuh gak enak banget aku gak tau deh ini level 4 ini bakalan perut aku panas atau enggak tapi disini waktu pas makan itu biasa aja gak pedas sama sekali menurut aku tapi menurut temen aku aku udah super-super pedas katanya dan isian sebelah aku yaitu aku pake dumpling ayam terus ini pake fish roll terus cikwa dan ini apa ya tofu nah ini cikwanya aku suka banget kalo sebelah itu ada isi-isian seperti ini apalagi ditambah ceker ya ini tuh mantep banget jujur ini tuh menurut aku kalian bisa liat ini tuh isiannya sambal mulu ya jadi dalemannya itu full dengan bumbu-bumbu cabai cuma pas dimakan itu gak pedas kalo kataku sisi seblaknya ini seblak seha itu cenderung lebih kayak ke sup gitu ya seger kalo untuk kencurnya sih aku rasa gak begitu kerasa kalo kataku ya jadi lebih masuknya ini seperti sup tapi ini seger juga menurut aku dan ini tuh waktu lagi masa karantina aku ya Allah beneran pengen banget yang menes seblak seha nah jadi tuh pas aku lagi makan seblak gitu emang ini tuh udah ada kucing disini jadi dia tuh super-super manja sama kita bertiga dia tuh sering ngelendot-ngelendot gitu dan aku paling gak suka ngeliat kucing kayaknya yang kelapran gitu jadi aku mutusin pesenin ayam buat dia nah ini dia paha khusus buat dia ya nah ini selagi pas kita makan kita cerita-cerita gitu kata temanku pernah beli tofu di Indomaret gitu karena aku suka buat tofu itu katanya mahal banget jujur aku tuh gak pernah nemu tofu gitu ya kalau untuk di Negasualayan aku pengen banget beli tapi aku belum nemu sih aku bakalan nyari ini dia tofu-nya nih jadi tofu-nya ini beneran apa ya lembut banget kalian bisa lihat aku suka banget dan ini sebelah aku tinggal segini kalian bisa cepet banget kan aku kalau makan nah ini si dumpling ayamnya sebenarnya ada pilihan ya dumplingnya ada dumpling ayam ada dumpling keju tapi aku lebih suka dumpling ayam dan ini cikuanya nah jadi di hari weekend ini aku tuh menghabiskan waktu jadi main-main gitu sama si Tete sama Mbak EI jadi kita kuliner-kulineran ini sampai sore gitu ya nah kalian bisa lihat jadi sekarang ini kita jajan sore ini aku mau beli untuk Pak Su pisang tanduk dan gak lupa juga ini aku beli juga minumannya untuk Mamas kayak tai-ti apa-apa sih kan ya tai-ti ada oh nah ini tuh aku udah bawa oleh-oleh buat Mamas karena Mamas paling suka banget sama yang minuman-minuman es seperti ini nah ini pisang tanduknya jadi ini satuannya 2.500 jadi 10.000 itu isinya 4 ya dan ini manis banget oke deh segitu dulu aja videonya semoga video aku ini dapat menghibur kalian semua sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum